What's up pessoal fans, welcome back to Time Out Mereka nanya gue seperti itu, jadi gue akan coba jelasin Kalau gue salah, kalian bisa langsung koreksi aja di komen section di bawah Tapi seorang free agent itu tidak memiliki kontrak dengan tim manapun Tapi ada dua tipenya, ada yang unrestricted free agent Ada yang restricted free agent Kalau unrestricted, kata kuncinya adalah mereka bisa sign kapan aja Dengan tim baru mereka Sedangkan kalau restricted, nah tim baru ini nanti akan menawarkan sebuah kontrak kepada pemain ini Tim lamanya boleh menunggu sampai 3 hari, kalau nggak salah Untuk menyamai nilai kontrak tersebut Bila disamai, pemain tersebut akan balik ke tim lamanya Lalu ada juga yang namanya player option Nah player option ini biasanya ada di tahun terakhir Sebuah kontrak seorang pemain Dimana pemain itu boleh ngambil atau tidak, biasanya Tapi kalau mereka tidak mau ngambil, mereka akan menjadi seorang free agent Itu hal yang dilakukan oleh seperti Julius Randle dan juga Harrison Barnes Nah Harrison Barnes ini gila sih, kenapa dia diklaim Karena harganya 25 juta yang dikontraknya dengan Sacramento Kings Gue lagi mikir, siapa kira-kira yang mau bayar Harrison Barnes 30 juta ya Gue harap sih itu bukan kesalahan yang diambil oleh Harrison Barnes ya Karena gue tau memang kontrak di NBA sekarang udah nggak ada yang masuk akal sih Karena kesalahan di KP terus naik-naik terus Men, gue sih sekarang gila sih Gue mikir kayak Chris Paul aja di tahun terakhir men Dia akan dapet 44 juta Palaupun itu umurnya paling udah 37 Itu agak-agak insane sih menurut gue Tapi itulah kegilaan free agent sih saat ini di NBA Sekarang kita akan list down 10 pemain Menurut gue akan sangat berpengaruh banget di free agency tahun ini Yang pertama jelas ada The Claw Yang baru aja juara bersama Toronto Raptors Itu The Fun Guy Kawhi Leonard Nah Kawhi Leonard kita tau baru aja diklaim Player optionnya dia bersama Toronto Raptors Seharga 21,3 juta dolar Yang artinya menurut gue sih ya Harganya itu terlalu rendah sih Gue rasa dia akan dapet 30,35 nantinya Tapi katanya peluang paling besar adalah Dia resign bersama Toronto Raptors Dengan kontrak jangka pendek Walaupun katanya dia akan melakukan meeting tentative sih Tapi sekarang ini schedule-nya bersama Los Angeles Clippers Tanggal Juli 2 nanti 2 Juli nanti gue berharap sih Dia akan ke Clippers gue berdoa aja sih Amin Karena Clippers gue butuh bintang nih Tapi selain itu yang kedua adalah Kevin Durian Sebenernya kalau Kevin Durian gak cedera Menurut gue adalah free agency nomor 1 Tapi karena dia cedera akilas kemarin ini Jadi dia akan absen sepanjang 1 tahun Nah ini tim mungkin sedikit takut untuk sign dia Tapi katanya Brooklyn Nets tuh tertarik banget Untuk menduetkan dia dengan Kyrie Irving Dan mereka pun tertarik untuk mengambil D'Andre Jordan Agar Kevin Durian semakin tertarik untuk pindah ke Brooklyn Nets Nah lalu juga katanya New York Knicks ingin negosiasi juga dengan Kevin Durian Tapi yang jelas Kevin Durian masih punya opsi nih Untuk mengambil player optionnya dia Nah gila sih kalau dia ngambil di Supermax ya Kok lalu gue Supermax ya Itu di Golden State Warriors Itu average gajinya akan 44 juta setahun Gila sih Sedangkan kalau dia pindah ke tim lain Dia hanya bisa average 41 juta per tahun Wah lalu tuh totalnya sekitar 164 juta Jadi yang paling gila sih Gue harapkan Kevin Durian orangnya gak busuk ya Kalau orangnya busuk Itu adalah dia ngambil player optionnya dia Lalu tahun depan minta dipindahin ke Brooklyn Nets Wah tuh busuk banget sih Tapi gue gak tau hal itu bisa terjadi atau enggak ya Tapi kita doakan yang terbaik untuk Kevin Durian yang ada juga yang tersembuh dari cedera Achillesnya Yang ketiga jelas adalah partnernya Kevin Durian yaitu Kyrie Irving Yang kemungkinan ingin jadi satu paket lah ya pindahnya Pindah ke Brooklyn Nets Nah tapi Kyrie ini juga kemarin Digosipkan mungkin aja pindah ke Los Angeles Lakers Untuk bergabung dengan LeBron James lagi Tapi gue gak tau nih saat recapnya si Lakers Sisa berapa? Kalau sisa 32 Kyrie kayaknya masih masuk tuh Kalau masih sisa 32 juta ya Karena kalau dia sisa cuma 25 Kyrie harus turun gaji tuh Untuk pindah ke Los Angeles Lakers But itu nomor 3 menurut gue Sekarang ada nomor 4 Yaitu Clay Thompson Nah Clay Thompson ini gue main cedera ACL Menurut gue the best One of the best shooter lah ya Bersama Steph Curry Apalagi gue main defense juga Tapi sayangnya ACL kata Igedala kemarin Igedala bilang di ESPN Kalau kemungkinan Clay bisa comeback Sekitar bulan Februari atau Maret Tapi kita belum tau apakah beneran bisa Tapi yang jelas Bokapnya kemarin Michael Thompson udah bilang Kalau Clay mau resign bersama Warriors selama 5 tahun So okay Dia akan stay sih menurut gue sih Golden State Warriors And then next ada Kemba Walker Nah Kemba Walker ini Dikait-kaitan dengan Los Angeles Lakers Tapi Kemba udah bilang Udah bikin statement Kalau dia akan stay bersama Dia pengen prioritas pertamanya Dia untuk stay bersama Charlotte Hornets Karena dia udah Wah lalu udah 8 musim ya Misalnya Charlotte Hornets Dia pengen build Dia pengen bawa championship ke Charlotte Which is gue suka sih itu Loyalitasi tinggi Dan dia pengen mencoba untuk Membawa juara ke kota tersebut Gue respect banget Kalau Kemba ingin melakukan itu Walaupun dalam hati kecil gue Gue pengen kembali ke New York sih Karena gue tau dia dari New York kan Itu bakal kembali sih Kalau main di MSG setiap hari Bersama RJ Barrett But itu Kemba Walker next Jimmy Butler Nah Jimmy Butler ini Digosipkan dengan Houston Rockets Tapi kalau Houston Rockets Dia ke Houston Rockets Gue gak tau tuh Apakah akan di trade dengan CP3 atau tidak Karena gila Kayaknya Salary cap di Houston Rockets Udah gila banget sih Gajinya CP3 dengan Jim Sarden Gue tuh kayaknya udah makan Tiga per empat Salary capnya Houston Rockets Kalau lu tambahin Jimmy Butler yang mungkin Bisa dapet 30 juta Itu udah makin gila sih Gue udah gak ngerti Itu ntar bayar gajinya Tapi yang pasti Jimmy Butler nih Dikaitkan dengan Los Angeles Lakers juga Ini akan menarik sih Karena Jimmy Butler Ini seorang pemenang Defender yang bagus Dan anaknya Nyalinya gila ya orangnya Jadi Sebuah tim akan Sangat beruntung banget sih Kalau punya seorang Jimmy Butler Next Ada D'Angelo Russell Menurut gue D'Angelo Russell Ini juga free agent Free agent yang menarik ya Dimana Kemarin gosipnya Kalau Kyrie dateng Dia pasti gak akan Disign oleh Brooklyn Nets Sekarang gosipnya Yang paling kencang adalah Dia akan Dia ingin Negosiasi dengan Kayak Minnesota Sorry Minnesota Timur Sangat tertarik dengan D'Angelo Russell Gue gak mau buat Kata-kata gue salah Tapi ya pasti Dia teman dekat Dengan Carl Anthony Towns Dan tampaknya Recruiting Udah dilakukan oleh Kat Dan lalu juga Dia katanya Terbuka dengan opsi Kembali ke Los Angeles Wah itu menarik sih Kalau dia balik ke Los Angeles Kursi bersama LeBron Dan juga Anthony Davis Jelas D'Lo Salah satu kandidat Menang most improve player Walaupun hari ini Dibenarkan oleh Pascal Siakam Tapi pasti D'Lo permainannya Sekarang udah luar biasa Banget sih Lalu next Kita lihat ada Chris Middleton Nah Chris Middleton ini Salah satu small forward Terbaik Menurut gue Di NBA saat ini Dimana Dia baru aja Diklan 13 juta Harganya Dia kemarin Boleh jadi all star Udah pasti Diatas 13 juta Dia katanya sih Pengen resign Dengan Milwaukee Bucks Yang bisa dapet Diangkat 20-an kali ya Gue rasa ya Untuk Chris Middleton 20-25 Seorang shooter Yang sangat konsisten Defense nya juga bagus Memiliki peran besar juga Untuk suksesnya Milwaukee Bucks Kemarin ini sih Menurut gue Jadi Chris Middleton Ada beberapa tim juga sih Tertarik dengan dia Kalau hala Dallas Mavericks Pengen mengambil dia Tapi kita lihat aja Nanti Chris Middleton Akan kemana Next Ada Tobias Harris Nah Tobias Harris ini Hampir menjadi all star Mungkin kemarin Kalau dia steady clippers terus Stats nya akan lebih bagus Tapi akhirnya Dia pindah ke Philadelphia 76ers Banyak juga tim Yang ingin merekrut dia Dia baru aja kemarin Datang dari Bali Liburan di Bali Semoga nanti Di summer league Gue bisa ketemu dengan Tobias Harris ya Gue pengen banget Pengalamannya dia di Bali Dan karena kita tau juga Adiknya ya Kalau gak salahnya Akan bermain di NB summer league Bersama Philadelphia Sampai di Sixers Itu bisa jadi Sogokan juga Agar PSD di Sixers Tapi yang jelas Kemarin ada tim Seperti Sacramento Kayaknya Sacramento Dan juga Utah Jazz Yang tertarik Untuk mengambil Servisnya Tobias Harris Dan yang terakhir Adalah Nikola Fusjevic Nah ini adalah Center yang menurut gue On the rise Number one option Di Orlando Magic Ada beberapa tim Yang juga tertarik Dengan dia Kayak Boston Celtics Dan juga kayaknya Sacramento Kings Tertarik dengan dia Pemain yang sangat versatile banget Rebound-nya bagus Three point-nya bagus Modern big man banget lah Tipe-tipe Eropa gitu kan Jadi gue rasa dia juga kan Jadi salah satu free agent Yang menarik Untuk diambil oleh sebuah tim Dan itulah top ten Free agency gue Free agent gue Dan masih ada banyak nama Ada Al Horford Malcolm Brockton JJ Raddick Danny Green Chris Stapp Chris Stapp Gives The Marcus Cousins Tapi kayak Chris Stapp sih Bakal resign sih Kayak medals Jadi masih banyak banget Kita tunggu aja Nanti tanggal 30 Jakarta 30 Amerika Tim-tim baru boleh Negosiasi Jadi tanggal 1 Jakarta Lantar semoga ya Handphone kita ada bunyi-bunyi tuh Ada notif Wah pemain ini Pindah ke sini Pemain ini Pindah ke sini Sangat melaik banget Nanti kalau ada yang pindah Seorang superstar Pasti kita akan review Dan kita akan bahas Apakah Pindah Perpindahan pemain tersebut Akan merubah Pertahal kekuatan NBA atau tidak So guys Itu aja Semoga bermanfaat video hari ini Gue ingin berbagi informasi Tentang free agency Karena ini bener-bener hal Yang kita tunggu-tunggu Selalu ya Setiap tahunnya So guys Jangan lupa untuk like Jawaban untuk comment And jawaban untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace